Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran menilai pemrograman web dan rangka tergerak gimana materi pada kali ini kita akan membahas tentang konsep MVC pertama kali apa itu MVC MVC merupakan singkatan dari model view controller jadi terdiri dari 3 kata model view dan controller MVC ini adalah konsep memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun aplikasi nah dalam membangun aplikasi adanya manipulasi data adanya tampilan atau disebut juga dengan nilis dan ada bagian yang menjadi kontrol dari aplikasi tersebut adanya penyimpanan data perubahan data nah pola akses pada lancangan perangkat lunak berorientasi objek nah di materi OOP dibahas pengembangan pakat lunak menggunakan objek oriented programming nah disini MVC adalah penerapan dari konsep OOP tersebut tujuan dari MVC adalah memisahkan antara tampilan data dan proses komponen pada MVC berdasarkan kepanjangannya yaitu terdiri dari model view dan controller model 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 merupakan bagian yang berhubungan dengan database untuk memanipulasi data seperti query insert atau memasukkan data query update untuk merubah data lalu query delete itu untuk menghapus data dan query search atau pencarian data pada bagian ini juga digunakan untuk menangani validasi dari bagian controller namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view lalu view view merupakan bagian yang menangani tampilan atau user interface pada halaman web seperti kotak teks menu drop down tabel dan sebagainya bagian ini biasanya berupa file tp.tml dan file file tss yang diatur oleh controller tentunya jadi view berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada user view tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model lalu bagian controller controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dengan bagian model Jadi, controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diposes oleh aplikasi. Namun, terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model. Nah, di sini kita bisa lihat untuk model itu berhubungan sama data, sementara controller itu berhubungan dengan proses, lalu view itu berhubungan dengan tampilan pada halaman web. Fungsi dari masing-masing komponen. Nah, untuk model itu merupakan bagian yang berhubungan dengan database langsung ya. Nah, di sini bagian yang mengakses query berhubungan dengan query database yang insert, update, delete, dan searching. Lalu, view merupakan bagian yang menangani tampilan terkes pada halaman web. Jadi, view hanya untuk bagian penanganan tampilan antar luka pada halaman web. Lalu, selanjutnya itu controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Jadi, controller inilah yang menghubungkan antara model dan view. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan struktur pemograman terstruktur atau prosedural. Di mana, di sini bagian untuk koneksi database di satu halaman yang sama. Lalu, di sini bagian kode untuk tampilan interface tabel. Lalu, di sini ada lagi query SQL juga. Dan, terakhir di sini ada tampilan atau untuk menampilkan data di halaman web. Nah, di sini semuanya digabung antara proses, antara koneksi, antara tampilan semuanya digabung di sini. Nah, ini merupakan contoh pemograman prosedural. Nah, yang akan kita gunakan pada MVC adalah konsep OOP, Object Oriented Programming, yaitu pemograman berorientasi objek. Nah, kenapa kita menggunakan MVC? Jadi, MVC ini digunakan oleh framework ya. Jadi, ada banyak framework itu yang menggunakan konsep MVC. Lalu, pengembangan website yang rapi secara kode. Ya, karena memisahkan antara tabel, tampilan, antara controller, dan antara database. Lalu, search kode secara otomatis akan mengikuti struktur file yang ada di framework. Sehingga memudahkan manajemen search kode. Lalu, pemisahan antara logika dan tampilan. Nah, ini memudahkan terhadap perubahan website nantinya, atau maintenance. Ketika ada kesalahan, itu lebih memudahkan programmer untuk memperbaiki struktur kodingannya. Nah, lalu, mengimplementasikan OOP atau Object Oriented Programming. Nah, kemudian, di dalam memperbaiki kode, itu lebih cepat, tapi usaha yang dibutuhkan lebih sedikit. Sekarang, kita masuk ke bagian manfaat dari MVC. Nah, di sini, manfaat MVC, user interface reusable component. Jadi, komponen-komponen yang digunakan pada antarmuka dapat digunakan kembali pada sistem yang lain. Itu, user interface reusable component. Jadi, komponennya bisa digunakan pada bagian-bagian yang berbeda. Lalu, mengembangkan aplikasi dengan antarmuka pengguna secara terpisah. Dan memiliki kemampuan pewarisan atau inheritance dari berbagai bagian yang berbeda pada suatu piraki kelas. Kemudahan dalam mengatur tampilan web. Ada banyak framework pada masa pemograman. Nah, di sini, salah satunya framework THP yang menggunakan konsep MVC. Nah, di sini ada PHP, ada YI, lalu ada Code Igniter, ada Laravel, dan ada Symfony. Nah, ini adalah PHP MVC yang paling banyak digunakan. Lalu, ada juga framework pada bahasa pemograman java. Framework java MVC. Di mana ada Hibernate, ada Spring, ada JSF, ada GWT, dan ada Grand. Lalu, ada framework Python, bahasa pemograman Python. Yang MVC-nya yaitu ada CherryPy, ada Django, ada Permit, ada Flash. Nah, ini framework pada bahasa pemograman Python. Lalu, ada juga framework pada javascript, framework javascript mpc. Yang paling banyak digunakan ya. Ada Vue, ada React, Amber, ada Backbone, dan ada Angular. Ini most popular framework javascript ya. Sekarang kita ulas kembali komponen pada MPC, model, view, controller. Di mana itu ada model, lalu ada view, dan ada controller. Nah, di model tadi, bagian yang berhubungan dengan database. Jadi, ingat ya, model itu bagian yang berhubungan dengan database. Di sini, seperti query, ada query insert, query update, query delete, dan ada searching. Nah, itu bagian dari model. Model ini yang berhubungan dengan database. Lalu, pada bagian view, view jelas ya, view, view itu tampilan, bagian yang menangani tampilan interface halaman web. Semua yang berhubungan dengan tampilan user interface atau UI itu diatur di bagian view. Lalu, terakhir adalah bagian controller. Nah, controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Ketika adanya request untuk menampilkan semua halaman, menampilkan halaman web, itu dikirimkan di controller, controller request ke bagian model. Lalu, model mengirimkan lagi controller untuk ditampilkan ke dalam view. Nah, gitu ya, alur dari MPC tadi. Jadi, antara model, model tidak dapat berhubungan langsung dengan view. Dan begitu juga dengan view, view tidak memiliki akses langsung terhadap model. Oke, sekian video pembelajaran mengenai konsep MPC pada pertemuan kali ini. Semoga memahami perbedaan dari model view dan controller dan penggunaannya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.